What's up, EscoFans? Selamat datang, gue Ruki Padilla. Dan di video kali ini gue ingin berbagi informasi aja dengan kalian semua. Seperti kalian ketahui, kemarin ini kan gue bikin video tentang 15 nama yang dipanggil untuk seleksi tim nasional SEA Games 2019. Di situ banyak sekali yang menanyakan, kenapa Brandon Jawato kok gak dipanggil ke timnas? Brandon Jawato tuh harusnya bermain di timnas. Dan di video kali ini, coba gue ingin memberikan informasi mungkin bermanfaat untuk kalian. Jadi Brandon Jawato ini tidak memiliki pasport Indonesia. Jadi sangat sulit untuk memanggil dia ke tim nasional. Nah, kalau terakhir gue ngobrol dengan Brandon, Brandon itu bilang dia sedang mencoba mencari bantuan untuk memproses dokumen-dokumen agar dia bisa mendapatkan pasport Indonesia. Tapi gue sekarang gak tau itu prosesnya sudah sampai di mana, tahap mana, tapi kita doakan saja Brandon Jawato bisa mendapatkan pasport Indonesia secepatnya. Karena dia juga bilang sama gue, dia tuh ingin sekali membela tim nasional Indonesia. itu adalah salah satu impiannya dia di karir basketnya. So, kita doakan saja bersama. Brandon Jawato ini menurut gue salah satu aset penting untuk basket Indonesia. Dia umurnya masih muda sekali, masih umur 25 tahun. Sekarang bermain di ASEAN Basketbolik bersama BTN CSS Indonesia. Dan sekarang ini dia mungkin dalam top performance-nya, di mana dia mencetak 13 poin per game di ABL. Dan menurut gue dia adalah salah satu defender terbaik di ABL saat ini. Jadi, ini gue harapkan prosesnya bisa dibantu oleh pihak-pihak tertentu agar Brandon bisa mendapatkan pasport Indonesia. Walaupun gue nggak tahu jujur bila nanti Brandon suatu hari mendapatkan pasport, apakah dia dihitung pemain lokal atau pemain naturalisasi. Karena seperti yang kita ketahui di FIBA itu ada peraturan di mana seorang pemain itu harus mendapatkan pasport sebelum umur 16 tahun agar dihitung sebagai pemain lokal. Tapi gue harapkan dihitung pemain lokal atau pemain naturalisasi, gue harapkan nanti Brandon Jawato ini bila mendapatkan pasport Indonesia bisa bermanfaat sekali untuk tim nasional kita. So, kita doakan saja bersama, mungkin kita harus bikin campaign kalau untuk Brandon Jawato ya. Mungkin kita harus bikin hashtag, gue nggak tahu tapi hashtagnya apa. Mungkin give Brandon a passport. Mungkin itu kali hashtagnya, tapi kita harapkan saja prosesnya bisa lancar nantinya. Dan kemarin ini pun ada yang nanyakan gue, Wong Welong bisa nggak bermain di tim nasional Indonesia? Nah, Wong Welong sendiri bermain di BTN Chances Indonesia juga saat ini. Walaupun memang kedua orang tuanya fully blood orang Indonesia, tapi sayangnya kalau nggak salah ini menurut gue Wong Welong ini memegang pasport Singapur dan dia sudah membela tim nasional Singapur di banyak event internasional. Jadi kayak agak sulit juga untuk mendapatkan Wong Welong. Untuk pemain naturalisasi SEA Games 2019, gue jujur nggak tahu apakah mereka akan naturalisasi pemain baru atau tidak. Kemarin ini gosipnya sempat ada berkeliaran, di mana katanya Seven Good Men mungkin saja dinaturalisasi oleh Indonesia. Tapi kita tunggu aja, belum ada berita resminya juga. Itu baru gosip-gosip di antara anak basket aja. Tapi untuk Jammer Johnson, gue nggak tahu apakah dia bisa bermain di SEA Games atau tidak. Terakhir gue dengar cederanya tidak separah yang kita kira katanya. Jadi gue nggak tahu recovery timenya berapa lama, tapi kalau biasanya cedera Achilles itu butuh antara 8 sampai 12 bulan. Jadi kita belum tahu, kita tungguin nanti statusnya Jammer bagaimana. Seperti yang kita ketahui, SEA Gamesnya kan masih bulan Desember, jadi masih cukup lama. Kita doakan agar Jammer cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke lapangan. Untuk B-Boy, kemarin juga ada yang tanya tentang B-Boy. B-Boy itu ada di Filipina saat ini di Manila. Tapi gue nggak tahu apakah dia masih bermain basket atau tidak. Gue nggak ada kabar terakhirnya. Mungkin kalau ada yang punya kabarnya tentang B-Boy, bisa tulis aja di comment section di bawah. ada yang tanya juga Anthony Hargrove. Nah, Anthony Hargrove ini di Amerika, gue juga udah nggak tahu ngapain ya. Tapi, atau ada di Filipina, gue juga nggak tahu. Tapi, itu juga gue no update tentang Anthony Hargrove. Jadi, pemain natulisasi kita kayaknya sisa Jammer Johnson aja sih. Tapi, gue harapkan si Jammer bisa membela Indonesia ataupun Brandon mungkin ada titik terang tentang pasportnya nanti. Jadi, kita tunggu aja statusnya tentang pemain natulisasi. Gue nggak punya berita terakhirnya juga. Dan, kemarin subscriber gue yang namanya Liano Abigail. Thank you banget nih, Liano Abigail. Dari gue pertama bikin Youtube, kayaknya selalu comment di setiap video gue. I really appreciate your support, bro. Dan, dia kemarin datang dengan ide yang menurut gue lumayan bagus. Dimana dia bilang, Uncle Ro, Mario Busang ini harus dijadikan asisten pelatih di tim nasional. Gue setuju banget dengan idenya Liano. Menurut gue, Mario Busang ini akan cocok sekali untuk menjadi bagian dari player development di Indonesia. Karena kita tahu skillsnya Mario ini di atas rata-rata. Dan, jelas pengalaman bertandingnya sangat banyak banget. Ini akan sangat bagus banget bila dia bisa berbagi pengalaman dengan para pemain muda. So, ya was a good idea. Hopefully aja bisa terjadi juga. Kalau gitu guys, itu aja video gue hari ini. Hanya ingin sharing aja di hari Sabtu siang ini. So, guys. Jangan lupa untuk like, jawabannya untuk comment, dan jawabannya untuk subscribe. Thank you guys for watching. Lassi guys next video. Peace.